Aku udah putus asa, aku ngambil diskompis setahun, aku pengen keisi lagi. Gambarnya bukan ilustrasi, tapi desain grafis. Aku banyak berinteraksi desain itu karena wawong sablon. Ada orang yang bakatnya cuma satu, kebisanya cuma itu, bisa jadi spesialis. Mas Anas Swag. Nah Swag itu dari mana? Suatu saat pasti manol ke Gazette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel LPX Studio kali ini saya ditemani Yunus dari UNO Creative Kingdom dan Mas Anas dari Regoce oke ini kita jauh-jauh dari Wonosobo menemuin Mas Anas sekarang jam 12.05 malam-malam Mas Anas masih bersedia terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya dan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang biografi dari Mas Anas pertama-tama mau tanya sama Mas Anas Mas Anas ini kan yang saya tahu Mas Anas kan jago di desain, jago di artboard, jago di gambar intinya dengan jalan-jalan master di Jogja setahu saya seperti itu kelihatannya ya gurunya Adwok itu saya lihat karya-karyanya Mas Anas itu menarik dan bagus istimewa istimewa seperti kotanya Jogja istimewa jadi ini yang belum tahu ini kita mengulik sedikit banyak informasi awal mulanya Mas Anas tertarik di dunia desain itu mulai dari mana oh oke enggak diceritakan bisa enggak apa-apa enggak justru ini nambah tapi juga nambah yang aduh oh iya ya maka aku juga hahaha kepiksa kepiksa biar pikirannya terbuka hahaha gini Mas Lebas sebenarnya kan apa ya aku tuh tahu gambar Jogja sebenarnya enggak pintar-pintar banget Jogja cuma kisah aku main gitu dulunya kan latar belakangku SD SMP itu sebenarnya kan untuk pelajaran-pelajaran biasa itu ketinggalan terus tapi aku senangnya ngorek-orek gambarnya berarti yang buku-bukunya akan gambarannya oh mesti itu dan itu enggak tahu kedepannya nanti ternyata kepakai intinya yang tak ingat seperti itu terus langsung lompat ya main SMA juga bodoh sih masih enggak pintar-pintar banget selalu rangkengnya tiga atau empat dari belakang hahaha intinya terus lulus tapi alhamdulillah lulus ya hahaha lulus nyontek enggak enggak lulus lah lulus lah lulus SMA aku bingung aku harus kuliah nih padahal ketika kuliah tadinya aku enggak mau kuliah cuma bingung soalnya saya milih jurusan dulu temannya udah manajemen pendok terang apa aku nampu terus akhirnya aku leren dulu setahun cari informasi sih enggak ke susu sih apa ya kegemaranku aku tak pelajari ternyata wah ada diskon vis aku pengen naik isi oke aku terus di sini kan universitas para seniman di Jogja iya universitas tapi banyak seniman di Jogja aku daftar kesana tapi enggak keterima hahaha tak kira diterima hahaha dari bakat gambarnya dari SD, SMP, SMA senang gambar masuk isi tak kira diterima hahaha nah terus aku raputus asa aku ngambil diskonvis setahun aku pengen keisi lagi ternyata 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 ya memang enggak ada ternyata setelah aku neng diskonvis tapi program setahun yang swasta sih ya aku neng isi lagi tetap raka tompok hahaha hahaha masih pantang menyerah yaitu lah karena udah nanti kehabisan waktu aku akhirnya nyari kuliah yang ada diskonvis ada advertesi ini boleh dijelaskan diskonvis itu apa sebelum temen-temen diskonvis itu desain komunikasi visual biasanya dia bergerak di banyaknya periklanan sih kan ya pen-training sekarang DKV DKV itu sebenarnya kan apa sini singkatan dari diskonvis disingkat lagi DKV hahaha terus aku nyari kuliah yang paling murah disitu ada pilihnya ada banyak ada MSD ada AD ada aku nyari komunikasi yang masuk ke advertising singkatnya seperti itu kenapa gambar ternyata aku disitu kan setelah aku disini mau gambar orang rasa itu bisa di manapun tapi aku harus nyari temen yang mener gambar disitu rupanya temen yang mengisi aku referensi wah bisa pelajari terus karena senengnya waktu pertama gambar itu tahun berapa dan sudah di komputer atau masih di kanvas atau di sekedar petas mas mas aku sudah kenal komputer sejak lama ya iya padahal aku gak punya komputer tapi temen temenku punya komputer endium papat berarti sejauh sebelum itu sejauh sebelum itu sejauh sebelum itu sejauh aku mau nyebut uang guna hahaha sintom ini kok mas tapi dulu belum ada aplikasi gambar hmm kayak Photoshop itu sejak di itu tadi yang tak sebutkan pas DKV tadi aku ngambil satu tahun tadi gue sanggup daftar isi terus dikenal ke Corel Draw sama Photoshop tapi belum mulai gambar disitu mas gambarnya bukan ilustrasi tapi desain grafis beda ya ilustrator advertising masuknya ya advertising kembangkan sendiri oke singkat cerita terus aku menjalani di akindo disitu advertising komunikasi jurusan masih di Jogja di Jogja tapi kuliahnya sekarang kampusnya masih jadi S1 tapi gak terkenal hahaha lebih terkenal mas masnya hahaha terkenalnya malah akindo karena akindo dulu kan biasanya gak nyetak nyetak cah ben-benan terus terus mulai pencetak di gambar di komputer itu mulai tahun sudah ya sejak lulus kuliah aku langsung aku bikin studio musik disitu kan aku gak tau mau kerja apa orang tapi di studio musik aku berinteresan sama orang pekerjaan aku ya desainer loh padahal kan aku karyaku sebenarnya gak banyak loh aku direkomendasi aku aku masuk kebetulan disitu di kaos di kuateng awal mulanya disitu jikal bakalnya nanti di kaos jadi river in apa river nation river nation apa penulangan disitu mas kita kerja dulu ya aku kerja dulu di perusahaan kaos aku jadi desainer disitu desainer 15 orang pokoknya kalau orang lulusan sms lulusan isi aku tambah belajar terus aku gak sampe setelah aku keluar karena aku lulus ke s1 seni rupa ya ngoyak seni rupa aku main UNS pas keluar ternyata pendaftaranku telat yawes aku freelance freelancer disitu aku mulai dikenal orang-orang kaos oh kayaknya desainer kaos desainer kaos yaudah aku hidup di freelance terus kenapa aku nyablon sebenarnya aku mepet gak juga aku banyak berinteraksi desain itu karena wong-wong sablon jadi aku gak ngerti bahkan aku aku sebenarnya gak 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 tahu tekniknya tapi mereka ini pilih ya mas berarti konsultasinya ke sana sedangkan aku juga bukan ahli sih tak pecahkan di photoshop ulik ulik coba tak tunggui antara vendor aku mesti pesen gambar atau film aku mesti nyambangin ke vendor gue belajar disitu lama-lama jadi terkenal dengan sendirinya di Jogja ya aku sih gak tahu ternyata disitu bisa jadi profesi ya pecah gambar waktu itu masih jarang apa belum ada belum ada pasti bisa dibilang Mas Anas pencetus makanya kan bukan pencetus juga sih kalau orang-orang Bandung sih udah banyak yang bisa iya aku di Jogja itu masih sedikit sedikit karena referensinya kurang aku yang ngulik dewi sih iya berarti otodidak ya otodidak disitu si tol di pecahan warna mesti setiap vendor datangin ke rumah lama-lama ada temen juga yang sering bantuin aku yang ngerti kegiatanku seneng bantuin itu pas buat nyablon dewi kadang-kadang aku juga di perjalanan ada pesanan kaos tak lempar iya tapi sebelum main kaos sebelumnya belum tapi dapet orderan dilempar itu masih sendiri Mas Anas? masih sendiri aku aku kos-kosan itu hidupnya kalau boleh tahu Mas Anas itu asli dari Jogja atau dari gimana sih sebetulnya aku aslinya klaten klaten karena kuliah neng kene kepenangan neng kene circle ku neng kene sikebentuk konsumen juga kebentuk akhirnya males balik soalnya balik rana konsumen ternyata sampai karena udah terlanjur terkenal neng kene untuk untuk sebenarnya ini isang boleh duit neng kene gitu asli aku neng kelahatan ku wirawir ini malah pekerjaan lama habis aku stay neng kene kalau dulu pertama gambar itu pakai korel atau photoshop mas dulu itu apa aja sih kadang-kadang tak urek-urrek belum ada wacom belum ya ada udah ada wacom cuma mampu beli ya urek-urrek di scan dimasukkan komputer komputer antara korel photoshop itu berhubungan terus tiktokan penyaman saya aneh itu awal mulanya terus oh iya tadi nyambung di tadi kenapa aku usah nggawe sablonan ya karena ada temen tadi namanya monyong kalau mas monyong itu temen pertama ku tak jak ben-benan juga kayak ayo mas mau nggawe sablonan aku naik pelan nyablon buka aku naik pelan nyablon ya ayo tak sekuat mau terus yang nyablon mas monyong jeneng kan di bagian desain aku desain desain untuk mecah gambar awalnya oknum namanya apanya oknum cendernya terus berjalan berkembang sampai 4 tahun tipikalnya monyong karena ngga bisa menurut aturan karena freelance kan disini cahpang hahaha aku reso mas tangisu terpaksa ya misal aku ganti nama river i jadi awal mula river i itu sebelumnya itu tadi sendiri mas sendiri karena disitu kan tadinya pekerjanya cuma sama monyong akhirnya kan banyak orang kan aku harus bertanggung jawab sama banyak orang harus kudung ngalah sih kudung aturan ya nek pekerja kelompok ya nek aturan ambiar itu makanya yang reso menurut aturan ya terpaksa mundur iya itu itu kalau kenapa dinamai river ink kalau di LPX studio kan LPX itu kan singkatan dari nama telahan saya ibaratnya lupa daripada pusing saya mau cari nama vendor apa tak bikin LPX lah itu kenapa river sungai nek filosofi ini gimana ya aku sangat senang dengan sungai ya apa ya waktu cilai kadang-kadang ada adu sungai kadang-kadang mulai 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 terus kenapa nek suatu peradaban biasa ini dari dulu pasti dia dimulai dari sumber air itu air sumber kehidupan iya atau orang misal menggabung rumah biasanya menggabung apa sih sumber peradaban zaman dulu kan biasanya bantaran sungur karena sumber airnya gampang nah disitu kan kenapa tak pakai ya berharap disitu aliran rejeki ada terus sesuai nama sesuai nama kenapa ink ya karena ya tidak jauh dari tinta mau gambar mau cetak sablon nggak lepas dari tinta ini membahas tentang dari awal mula desain sampai terbentuk ventor river terus ini ada lagi sekarang jualan tinta tinta ya ini ide dari mana atau dapat dari mana itu itu awalnya juga aku ngalir ya masih hidup kayak sungai tenang keli gak ada konsep gak ada cuma cita-cita ada ya hidup tenang aja sih cuman jalannya dari mana kan itu salah satu respon temen-temen ngerespon temen-temen misal kayak aku jualan bandi aku juga gak niat gak punya mudah juga tapi aku dikasih kepercayaan kayak bahan misal ngedara yaudak cobo ternyata bisa temen-temen sablon gitu nas kok gue ngadep tintangan lu gak tintang apa aku ya bingung akhirnya kan singkat cerita kan akhirnya oke lah aku gak dapet pertama VTEC gitu VTEC oh iya dulu pertama sebelum evo print sekarang ya mas sebelum evo print kan itu VTEC VTEC juga pernah launching di kota kota saya oh iya nih Monosopo sekalian launching bukan launching WIRB itu sebelum launching ya mas sebelum launching tapi ternyata ada teknik baru yang gak sengaja tak temukan juga dapat diterima anak-anak sablon juga ya seneng juga sih ya ternyata bisa dipakai juga ini buat temen-temen yang belum tau WIRB itu apa mungkin mas Anas bisa menjelaskan WIRB itu sebenernya gini loh kalau temen-temen tahu CMYK sebenernya gak jauh beda sama CMYK sama cuma aku cuma ganti karakter tinta warnanya misal magenta kita ganti merah iya blue kita ganti ya tetep blue tapi urutannya W white dulu Y yellow harus seperti itu dibalik-balik kau remuk red karena prinsipnya nyablonya dari warna terang dulu ke gelap jangan karena gelap sih kan kalah terang makanya urutannya WIRB kembali lagi ke tinta ketinta itu jenengan dapat informasi dari mana atau dikasih info temen terus aku ngelobi bisa gak aku jadi reseller lah agen bisa karena aku gak pengalaman aku keblantok juga di tengah jalan aku kebetulan ombaknya gede dan aku bisa menjual disitulah aku baru sadar ternyata aku menggantikan stok teman-teman goblok tapi kan Pak Lahane sampai sekarang jadi masih jualan tinta malah jadi rezekinya mas amin semoga ini juga baru dalam perjalanan juga yang penting aku ubah-ubah disitu aku jawab adek, aku di prank sama aku di barapi ya sudah, aku tadinya aku gak mau rebranding sendiri sih gak mau bikin brand sendiri karena tanggung jawabnya berat berat ya, misal oke, kita ternyata elek karena kan ya aku brandnya uang kan ya, aku mudah oke, gak apa tapi aku nyemplung ya sudah aku bikin nyemplung, isisan teles-telesisan aku berusaha untuk baik sih ya maksudnya kan okelah yang penting aku terus jualan ada evoprint, produk baru itu belum tak launching sampai saat ini tapi sudah ada yang pakai juga banyak yang pakai EO termasuk saya juga tiap hari ada penjualan Alhamdulillah sih, bisa diterima walaupun belum maksimal ya tapi aku tetep nanti ada mengeluarkan seri-seri baru yang mungkin nanti karakfernya berbeda aku gak mau ubah yang seri 2000 tetep aja, 2000 kayak gitu karakfernya kalau ada permintaan yang kurang ini, oke carikan yang seri itu kalau seri itu yang gak dimaui ya udah di part anyway gitu aja ini masih proses juga ini masih proses juga ya sebetulnya ya sebetulnya obrolannya sangat menarik sekali seperti yang temen-temen juga tahu Mas Anas ini juga udah malang melintang di dunia persablonan kalau boleh tahu itu dari tahun berapa mas? mulai nyablon ya mulai nyablon ya? kok dawan ya? 2008 tapi jauh sebelum itu aku sudah desain-desain ya 2008 saya baru mulai nyablon itu tahun 2015 tapi kan mumbulnya cepat deh hahaha waktu itu tantangnya ini kan ya buktinya sekarang ya aku sudah gak nyablon alasannya kenapa kok gak nyablon? satu karakter ya gini-gini ya usaha itu ternyata ternyata tak pelajari aku yang pintar gambar kok aku pintar nyablon kok ya gak ternyata aku tuh menyesalnya dulu SMA gak belajar manajemen gak belajar akutasi itu wah ternyata ya dingin itu dunia usaha itu tapi kadang ada orang yang berbakat tapi malah bakatnya itu cuma sampai situ corok kasarnya gak diasah jadi bakatnya itu cuma idealis cuma saya bakat edit video 100% itu cuma disitu tanpa nantinya dikomersilkan seperti apa tapi kadang gini ada orang yang bakatnya cuma satu kebisanya cuma itu bisa jadi spesialis aku berpikir kadang-kadang aku kejebak juga itu menjebak juga jadi bingung menentukan pilihan mesin di itu yang sedang tak pelajari oke lah aku fokus kalau di vendor itu aku kesulitan di membawa anak-anak aku kan jiwa aku yang rapi padahal rasanya pakai one bahaya ini reject Mr. Apopo ya itu di saat aku mengembangkan usaha ini harus jalan sendiri ini gak bisa tapi tidak template ini pasti bisa terus mas Anas sekarang lebih fokus di apa mas? aku sekarang fokus di jualan trading lah trading-trading saya jualan lah ya pahan ya ini dunia baru ku karena aku ingat mbah ku dulu itu sebenarnya jualan sayur tapi sembako tapi sukses dari situ aku mempunyai keyakinan aku kudusin ada darah ini pedagang cuma ini baru memopuk sih kepercayaan diri ya ya yang penting kita lakukan ini terus ini mas tahun 2008 jenemen sudah mulai nyablon nah di tahun 2008 kan khusus untuk saya pribadi itu kan belum tahu tentang dunia sablon seperti apa pada tahun 2008 pada masanya itu lah pada masa 2008 itu nyablonnya masih rubber atau sudah ada plastik aku semenjak dulu lulus kuliah terus aku di yang tadi aku ceritain di perusahaan sepupu tahunnya ya mungkin aku sejak lahir paling tahun 2002 aku masih SD oke lah itu tahun 2002 aku masuk ke situ di perusahaan gede sih ya di kawasan ada brand gitu aku yang divisi desain terus aku mah diculik di kon penelitian dan pengembangan dan lead bank di ki rotari plastisol aku yura paham sebelumnya belum pernah tahu apa itu tinta plastisol rubber jadi 2002 aku eh 2002 kenal aku digandeng sih sama seniorku anak AC juga mas Tono namanya halo mas Tono sekarang di Jogja masih di Jogja yuk kok ngejak aku ngopo mas yang udah bisa ngopo-opo maksudnya yang fresh gitu aku kan manutan iya oke 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 akhirnya malah bisa diajak diskusi aku udah tahu plastisol berarti 2002 2002 udah ada plastisol udah ada sementara saya baru tahu plastisol di tahun 2013 tapi awal-awal 2017 tapi setelah keluar dari risen dari perusahaan itu kan di lokalan kan gak ada yang berani plastisol karena alat ya alatnya gak ada aku ya mainannya terus rubber masih rubber pengembangannya di rubber mungkin zaman dulu belum seperti sekarang ada curing gas ada curing susah klas belum waktu itu kan perusahaan itu udah beli conveyor dari lukas terus pada tahun 2008 itu untuk konsumen yang datang itu sudah serami sekarang atau belum persaingan vendor itu masih sedikit penak menggulak pangan hahaha 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 ini sedikit saingannya hahaha saya ini wah berat-berat anak muda iya semangat semangatnya gigih banget aku ngelaki you know semangatnya kalau yang tua kan tenaganya sudah terima kasih 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 profesional ya karena waktunya ngetek misalnya kalau ngelem ya larang minimal 750 menurut teman-teman kalau tempat sama sana sebisa untuk harga 750 itu minimal ya minimal 750 itu drawing ilustrasi ya kadang-kadang gratisan juga tergantung kalau mau ilustrasi itu biasanya konsumen ingin kasih konsep atau gimana mas Aras? bisa aku tak mau wawancaranya dulu maunya seperti ini konsumen resah kayak brief aku letakon karena mau kupi itu yang harus ada konsepnya dulu dari konsumen untuk proses pemerjaan mas segini karena aku gak profesional kayaknya gak perlu ya satu bulan ini ilustrasi biasanya bisa 4 hari tapi kadang-kadang oleh setahun harus sakmutin makanya aku gak buka secara umum ya jadi ini kan saya tanya gini sebenarnya saya pengen mau order buat saya sendiri teman-teman ilustrator Jogja itu banyak termasuk tadi ya saya tidak sebutin kayak yang ikut acara ini ilustrasi ini lomba ini mulanai itu juga ilustrator Jogja 12 juta tapi mengerjakan kan luar-luar negeri berarti dokter konsumennya biasanya mas kalau mana dari luar negeri kalau mas Anas pernah dari luar negeri? ikut ini maintenance kontes dari dolar sempat ikut aku pernah pernah makanya aku tuh cintik hasil dari situ begitu aku beli cintik ngambar kok nyablon gak salah lagi kutu fokus ya ilustrator ya murni aja gak usah jualan apa-apa berani fokus kalau tanggapan mas Anas dari tahun ke tahun dengan kain naik itu gimana mas Anas sementara dari temen-temen sablon itu kan untuk menaikkan harga jual kaos itu kan ke konsumen itu kan masih kita itu gak bisa perbuat banyak dengan itu gak bisa bikin sendiri akhirnya ya mau tidak mau ngikut ikut kalau kita sendiri atau saya pribadi itu kan kain naik hampir bukan tahun malah sekarang hitungan bulan setiap bulan ya kemarin puasa harga sekian habis lebaran sekian sekarang naik lagi tadi ngobrol di belakang sekarang udah naik lagi nah itu kan sementara konsumen seumpama harga kaos 60 ribu kan masih ibaratnya masih mas kok langsung muda mas ya gak apa-apa aku ya ngomong terus terang tau kenyataannya di luar sana temen-temen itu pasti banyak yang naik kalau gak naik itu ya tunggu aja kejatuhannya gitu lah belum dikat ngasih edukasi aja pasti mau nanti pasti konsumen muter-muter juga kok kok ya bodoh ya memang harganya memang gak pasti gak bisa ditawar ya itu kenapa mas kalau kain naik itu biasanya banyak faktor ya faktornya apa aja karena apa ya namanya kapasnya kan impor gak bisa produksi sendiri bisa ini ditanam kapas cuma kualitasnya beda kurang jauh-jauh biasanya kawas India Amerika juga trading di dunia kan itu pengaruh pengaruh belum nanti minyak naik batubara naik itu mempengaruhi pengaruhi makanya buat temen-temen itu harga kawas itu juga mengikuti kenaikan seperti minyak goreng itu minyak gorengnya kalau kawasnya ya jangan hehehe yang paling mempertinya sebenarnya memang tahun ini ya kenaikan itu beruntun karena naik stabil naik stabil gak masalah tapi kadang-kadang wah sesuatu enggak kalau turun kayaknya gak mungkin aku belum pernah ngalam belum pernah belum pernah dulu itu waktu saya nyablon di tahun 2015 harga kartun combat masih Rp70.000 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 sedangkan sekarang itu sudah ada yang jual kartun combat Rp24.000 sampai Rp145.000 iyalah jadi mohon tolong untuk para konsumen menyesuaikan harga hehehe harap dimengerti dan harap dimaklumi ya mungkin di luar sana ada sih ada yang mainan murah-muran ada paling nanti penasaran juga kok bisa murah bisa jadi ada kain itu ada yang kain yang gak fresh ya sisa pabrik bisa dijual murah tapi dia speknya nanti paling besok gak ada lagi discontinue terus ini mas saya itu sebenarnya penasaran ini pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam sampai sekarang dari dulu sampai sekarang itu belum nemu logikanya mas jualan kaos ya sekarang ngomongin di tiktok lah yang lagi rame kan jualan di tiktok kaos kartun combat 30s sudah sama sablon itu sablonnya raster bisa dikatakan depan belakang seratus ribu itu seratus delapan ribu dapat lima nah itu sedangkan spesifikasinya kartun combat 30s dan saya juga pernah beli disitu nah yang belum saya kenapa oke bahannya ya lumayan mas nemeh gue terima kasih 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 mas anas itu jelasnya ben ku namanya ini channel ku ada kok ini berantakan kenapa itu mas? metal elektron elektronikan elektronikan ada metal yang gak metal banget sih semi metal semi metal khususnya di Jogja itu kan banyak pelaku usaha sabel mas dari yang muda sampai yang tua itu khususnya kalau orderan di Jogja itu orderan offline atau online mas ini kan biar teman-teman tahu informasi di Jogja itu kan pasarnya setau orang-orang itu kan besar mas jadi kadang kadang orang yang Wonosobo milih di Jogja daripada di Wonosobo itu ada apa dengan Jogja? mungkin gini ya bahan baku deket ilmunya juga deket banyak informasi banyak informasi jadi cepet ya mungkin itu konsumen bervariasi jadi mesti di online masih banyak juga mas Anas sering kerjainmu ini enggak mas clothing-nya? dulu? dulu kalau sekarang enggak 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 dulu pernah cuma typical clothing maaf ya ada-ada yang minta tempo tempo itu gimana? ngutang sih dibayar kayak rakyat bagi UKM susah ya bagi UKM buat kembangnya susah jadi pemuda kecil ya masih jadi berantakan makanya kalau clothing gede mereka milihnya yang ke perusahaan gede juga yang ketahanan keuangannya gede juga enggak usah clothing-clothingan enggak apa-apa sih banyak konsumen komunitas itu banyak yang penting okeh dulannya okeh sosialis mesti Allah terus di dunia era digital ini kan banyak sablon digital salah satunya sablon DTF DTF yang lagi kuming ini mas iya iya menurut mas sanas DTF bakalnya ingin sablon manual atau tidak? pada suatu saat pasti manual kegeser enggak punya pasarnya sendiri atau tetap pasti kegeser tapi enggak tahu untuk lima tahun ini menurut aku masih aman lah ya cuma manual kan enaknya masalnya dia bisa lebih murah DTF masih mahal masih mahal masih mahal tapi suatu saat bisa tapi untuk saat ini untuk logo-logo Nen murah sekali 5 warna 10 warna tempel aku tetap DTF DTF jadi adanya DTF sebenarnya satu sisi menolong juga aku sih enggak anti DTF ya ada teknologi baru gimana caranya kita memanfaatkannya mengikuti teknologi makanya cepat ya perkembangan sangat cepat sekali cepat banget makanya kan kudu berpikir cepat harus ngapain harus ngapain kudu siap ya dari sablon dulu ada DTG sekarang DTF apalagi sekarang DTF hem skill-nya biasa ada hybrid hybrid sebenarnya udah ada campuran malah saya belum itu lebih enak ya daripada DTF hybrid itu mesin printnya menempel dengan bukan dengan meja sablon di under-based white print hybrid ini semi sablon manual iya semua ini diadakan tak tunggu jadi berarti pasar untuk sablon manual itu berarti lama-kelamaan akan tergeser menuruti mas anas ini iya iya rasawati iya maksudnya selama kita mengikuti selama kita masih upgrade disitu oke iya maksudnya maksudnya seiring perkembangan zaman pasti akan terus upgrade terus untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih nyablonnya manual jangan jangan putus asa dulu ya mas karena masih ada kesempatan lain selain DTFD jika ini yang ada kesempatan siap-siap yang kamu perubahannya ini 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 mas anas kalau sekarang kan LPX sedang fokus di online mas karena menurut saya cari pasar offline di Wonosobo itu kan sekarang sudah susah apalagi sekarang penggiat sablon atau vendor-vendor di Wonosobo kota kecil tapi vendornya kalau dikumpulin itu sudah hampir lima puluh ya pak lima puluhan lebih lima puluhan lebih nah jadi ini saya sekarang sudah mulai beralih ke online onlinenya pun sekarang saya sudah menuju pasar ini mas kaos satuan sablon DTF yang pernah saya diceritain ke mas anas itu oh iya disitu marketnya berita ya menurut aku gini sih untuk teman-teman pelaku sablon daerah itu enggak usah takut aku malah mikir sekarang aku ada cita-cita aku ada di kantor permasalahan di pinggir gulung di pinggir gulung yang terpencil yang penting ada internet di produksi memang susah ya dia harus mendekati suplai bahan tapi untuk marketing terima kasih 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 Banyak waktu yang lumayan sedangkan pakai curing gas Sekali gigas langsung kering Itu namanya inovasi ya Inovasi di Sabronan itu perkembangannya untuk saat ini itu Di tahun-tahun ini cepat sekali Mungkin kan buat teman-teman pemula Belum begitu kenal tentang hotkan, curing lampu atau curing gas Ya apa ya Kadang-kadang ada barang baru Ada teman-teman yang mungkin gak tau efesiensinya Oh nganggungin S.O.E lah Ya karena modal juga mungkin ya Pada gak peralih Mas Anas jualan rubber juga gak mas? Belum Ya semoga ya Semoga Anas ya Aku baru nyari produk yang tepat sih Tapi untuk rubber gimana Mas? Untuk pasaran rubber untuk tahun-tahun ini Mas? Wah sebenernya kan kalau di luar negeri ya Malah yang rame itu rubber ya Water based Karena setau saya orang luar negeri itu kalau hands feelnya terlalu daging itu Malah mungkin gak mau ya Mas? Iya Atau gimana? Gak tau seleranya sih Karena mungkin Nek menurut informasi di luar negeri itu kan banyak yang ini Mas? Limbahnya apa? Limbahnya apa namanya? Cat itu kan? Tidak diperbolehkan atau ilegal itu ya? Kan ada yang Ada Di sebuah negara itu Oh yang mengizinkan plastisol Tidak mengizinkan plastisol itu ya Itu aku gak tau juga sih Kenapa di luar negeri kayak gitu Saya ngomong leng keneway sih Yaudah lah For your information Oke Mungkin Bukan pertanyaan sih sebenarnya lebih ke Keresahan aja Mas Keresahan Karena Penonton kita kan mungkin banyak Pemula yang ingin tahu atau ingin belajar Tentang dunia persahabungan Mungkin hanya keterbatasan Keterbatasan ilmunya Keterbatasan Mungkin secara teknik pisah warnanya Kadang soalnya yang paling inti kan disitu Mas Nah Ini Gimana sih solusinya ketika Untuk pemula terus Kesusahan cari Pisah warna Sekarang kan banyak ya Sober-sober untuk pisah warna Tapi kan tidak semua orang langsung bisa Mengoperasikannya Karena Karena pemula kan masih belum tahu teknik-teknik Dasarnya seperti apa Nah kalau menurut Mas Anas Solusi sih tepat untuk pemula Ketika mau belajar pisah warna itu Harusnya yang gimana sih Sekitar-sekitar Oh ya Pembahasan tadi sudah terlalu panjang Kita Lanjut Part 2 Oke Di channel Yudho Kreatif Kingdom Yudho Kreatif Kingdom